Yo guys, welcome back again di Youngs Computer, your official tech partner Hari ini, aku akan Hashtag Mending Rakit PC Nah, ini guys Nggak, ini kosong sih PC udah dirakit di sana ya Dan intinya aku kali ini akan rakit PC Tapi juga sekaligus review sebuah case Dari Infinity, yaitu yang seringnya Flash Dan seri Flash ini sudah yang V4 Sebelumnya ada yang V3 Yang bisa dibuka tutup itu Sama yang V2, nah ini yang udah V4 Case ini cukup menarik karena price range-nya Itu sweet spot sekali Dia nggak kemurahan, tapi dia juga nggak kemahalan Dan aku sebenarnya beberapa gambar Di internet yang Flash V4 ini Dan ternyata desainnya itu cukup minimalis Dengan price range segitu Minimalis, nah kira-kira Apa fitur yang ditawarkan dari case kayak ini So, let's go, kita akan rakit PC Sekaligus mengulip lebih dalam tentang Flash V4 ini Let's go Dari segi desain Seri Infinity Flash ini masih mengadopsi Dari pendahulunya Ini tuh case-nya nggak gede-gede banget Tapi juga nggak kecil-kecil banget Ukuran segini sangat tepat Buat mayoritas orang V4 PC Untuk side panel sudah menggunakan temperate glass Letak PSU ada di bagian bawah Dengan ada lubang di bagian samping temperate glass Jadi buat yang PSU-nya ada RGB-nya Itu jadi bisa kelihatan RGB-nya nyalanya lagi tuh guys Di bawah PSU sudah ada dash filter Biar PSU kalian nggak cepat kotor Sama seperti desain-desain Flash yang dulu Di bagian depan kita tidak akan menemui Transparan kaca ataupun mesh Tapi digantikan dengan RGB strap yang cukup cakep Percolokan depan seperti case pada umumnya Ada 2 USB 2.0 1 USB 3.0 Input audio jack Lampu indikator Tombol reset dan power Serta satu tombol lagi di dekat RGB strap Yang fungsinya itu untuk mengganti efek warna-warna RGB-nya Kalau kalian notice Di samping depan itu kayak ada grill-grill seperti hiasan Tapi aslinya itu bukan hiasan ya guys Itu adalah lubang airflow udara masuk ke dalam case Nah selain dari grill itu Juga ditambah ada lubang besar di bagian bawah Untuk airflow-nya masuk Masuk ke bagian dalam case Kita akan menemui tempat motherboard duduk Ukuran motherboard yang disupport bisa sampai full ATX Tempat kipas ada 8 buah Di depan 3 Di atas 2 Di belakang 1 Dan 2-nya di bawah Pada bagian exhaust di atas Sayang sekali belum dilengkapi dengan magnetic dust filter Lanjut ke bagian belakang set panel Kita akan mendapati slot bracket storage Bracketnya ada di bawah Yang bisa menampung 1 HDD dan 1 SSD Dan satu lagi ada bracket lagi di belakang mubu Itu bisa dipasangi 1 SSD Case ini juga sudah dilengkapi dengan lubang-lubang manajemen kabel Nah seperti ini ya guys Jadi biar manajemen kabel kalian semakin mudah dan rapi Tidak terasa Jadi juga visinya guys And here we go Nah itu dia review gaming case Infinity Flash V4 Menurutku gaming case ini Ah gila Cakep parah guys Desainnya tuh minimalis Kotak gitu Dan ada RGB strap Ditambah dan berat gelas di samping Dan itu kalau dipajang Wah gila Mantep parah guys Dan selain itu Price pointnya itu Nggak mahal banget Dan nggak murah banget Jadi Wah menurutku ini the best option Buat kalian yang ingin cari case Yang nggak gede-gede banget Nggak kecil-kecil banget Dan udah ganteng Ini Aku bisa sarankan case ini guys Buat kalian yang tertarik Dan ingin tahu lebih dalam tentang case ini Aku sudah sertakan spec sheetnya Dan link pembeliannya di deskripsi video Kalian bisa cek aja di bawah Anyway itu aja untuk video kali ini Kalau kalian suka jembat Drop the like Comment dan subscribe di Jungs Komputer ya Aku kira julian Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax